Hai bismillahirrahmanirrahim pagi ini saya mau pergi ke mendoki SP4 dalam rangka ada dua agenda pertama panen sarang burung walet yang kedua pergi tangkap ikan di bendungan bendungan mendoki tapi lebih kayaknya karena masih pagi sekali ini kita berangkat kayaknya walet itu kan keluarnya di angka di atas jam 9 Maka yang akan kita lakukan adalah pergi dulu pasang pukat berhubung ini adalah hari libur hari Sabtu maka saya memanfaatkan undangan saudara masyarakat yang mengundang saya maka saya harus memenuhinya Insyaallah makanya kalau ada yang mau undang saya silahkan undang kita adakan panen atau berkebun menanam Insyaallah hari ini ceritanya adalah panen pasang pukat panen ikan sekaligus Insyaallah panen sarang burung walet oke saya tunggu eh undangan-undangan berikutnya dari para netizen Insyaallah saya akan datang dengan membawa sekarung saya bawa karung bukan sekarung bawa karung atau bawa karung panen sampai habis Terima kasih. 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 Bupuk apa saja yang dikasih? MPK Mutiara lah yang umum. MPK Mutiara. MPK Mutiara dimana didapat? Bisa di Pak, di kios-kios pertanian juga ada. Dia dalam bentuk cair atau dalam bentuk bubuk? Butiran Pak. Nanti kita yang haluskan kalau memang untuk pengocoran. Apa itu pengocoran? Artinya kita siram, dicampur air langsung Pak. Berapa komposisinya? Kalau hitungan per tankinya itu dikasih 200 gram. Oh jadi pakai tanki dikasih isi isi gini? Oh subhanallah. Jadi dari tanam sampai berbuah itu berapa bulan? 30 hari sudah keluar buah Pak. 30 hari? 1 bulan? Cuma kalau masa pematangan sampai 60 hari. 2 bulan? Dari 2 bulan itu, kalau kemarin dapat 13 ton seper 4 itu, berapa habis biaya untuk menanam ini? Kalau dengan pengolahan lahan sih ya lumayan Pak. Cuma kalau artinya hanya biaya pemupukan, biaya pembelian bibit dan lain-lain, tidak seberapa. Kira-kira berapa? Supaya kita berbagi pengalaman, berbagi cerita. Kalau seluas 1 per 4 ini paling 3-4 juta lah. 3-4 juta, terlalu 4 juta. Kalau insya Allah cuaca bagus, bisa dapat berapa ton? Kemarin sih ini 1 per 4 ini dapat 13 ton Pak. 13 ton dikali 1 kilo itu 2.500? Iya. 2.500 berarti kita dapat kemarin kurang lebih hampir sekitar 30 lebih juta ya? Alhamdulillah. 30 juta dalam waktu 2 bulan. Jadi silakan netizen masyarakat berpikir bahwa mertani seperempat semangka atau melon insya Allah bisa menghasilkan kurang lebih 30 juta dalam waktu 2 bulan. 2 bulan itu insya Allah dengan ongkos produksi biaya kurang lebih 4 juta. Berarti kita keluarkan biaya masih ada kita dapat setting kurang lebih 26 juta. Jangan lihat beliau begini, tapi beliau ini orang sukses. Kenapa saya bilang sukses? Beliau dunia saja sudah insya Allah. Beliau sudah haji. Anak beliau semua dokter. Jadi saya kadang kalau ke sini, saya selalu belajar sama beliau. Karena beliau adalah guru kehidupan. Banyak mengajarkan kita tentang arti kehidupan. Insya Allah. Jadi jangan malu jadi petani. Beliau sudah membuktikan, anak beliau itu kalau saya tidak salah, 3 ya dokter, 2. 2. Sudah dokter. Dokter umum 2. Itu hasil tani. Kalau membiayai dokter, saya tidak usah bilang berapa biaya dokter, silakan tanya. Tapi yang jelasnya, beliau sukses menyokolakan anak-anak. Mata di Lombok. Mata di Lombok. Mata di Lombok. Sebenarnya bukan pupuknya yang saya mau lihat. Tapi citaannya. Ini produknya ini dari jergen. Jergen subhanallah. Beliau memodifikasi menjadi alat pemupuk. Ini ada kontrol airnya. Penutup. Kerang buka tutupnya. Ini semuanya subhanallah. Dengan alat sederhana begini, sudah bisa membantu aktivitas beliau. Oleh karena itu, kita adalah sumber irasi. Kita semua adalah inspirator kehidupan. Beliau sudah memberikan contoh. Oke guys. Ayo kita jalan dulu ya. Makasih banyak. Pembuatan 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 Puan Ngaji, pernah dapat di lima kintal? Lima kintal. 500 kilo. 500 kilo. Berapa satu kilonya? 30 ribu, Pak. 30 ribu. Berarti kita dapat 15 juta. Iya. Masya Allah. Itu per berapa hari panen? Per berapa satu minggu. Satu minggu? Iya. Nah, guys. 15 juta itu hanya satu minggu. Bayangkan kalau umur lombok cabai ini bisa berapa umurnya? Bisa sampai 3 tahun, Pak. Hei! Iya. Hei. Terang, cam itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wajarlah kalau Puan Ngaji bisa menyokolakan anak-anak beliau jadi dokter. Insya Allah beliau betul-betul tekun bertani. Dengan bertani, alhamdulillah anaknya beliau jadi dokter. Jangan melihat Pak Haji Puan Ngaji ini bertani, kamu mau pareare. Saya saja harus angkat topi sama beliau. Hormat sama beliau. Karena beliau ini adalah tokoh masyarakat, sekaligus pertani sukses. Dan beliau adalah guru kehidupan tentang kita semua. Oleh karena itu, kalau mau belajar, datang di sini, di Mendoke. Ini hasil panen yang kita putik. Alhamdulillah ini sudah ada hampir satu kintal. Kenapa di Anu ini dijemur? Supaya Anu airnya. Tidak telah kena-kena embung. Oh, iya karena dipanennya masih pagi, masih ada embungnya. Hanya hati-hati, habis pegang ini jangan pegang matamu. Nanti kau menangis. Ayo kita lihat pepaya-nya. Tidak telah kena-kena embung. Ya, Buang Haji ini berkebun dengan tumpang sari. Pertama ada kelapanya, jangka panjang. Yang kedua ada pepaya. Yang ketiga ada nilam. Jadi secara produksinya bisa maksimal. Jangka panjangnya perawat. Yang kedua, jangka pendeknya juga bisa memberikan hasil sementara. Jadi kita lihat. Ah, ini pepaya yang maaf. Ini, ini, ini. Oh, ini penghaji. Ini berarti sudah hampir... Sudah tua juga ini Anu. Ya, sudah tua. Sudah tua, ini. Sudah satu tahun lebih, nih. Satu tahun. Umur berapa bulan Anu panen ini, Buang Haji? Enam bulan, Pak. Sini, Pak Haji. Sini, masuk kamera. Enam bulan. Enam bulan. Berarti selama berapa bulan ini panen, Buang Haji? Sudah enam bulan ini panen. Enam bulan. Sampai umur berapa dia habis? Ini, Pak, ini satu tahun setengah. Satu tahun setengah. Ini satu hektare bisa menghasilkan berapa uang? Kemarin itu ya setengah hektare. Dia kontrak orang lima belakang. Anu ya, 45 juta. Per... Per tiga bulan. Per tiga bulan. Habis 45 juta, itu selama... Dua... Apa itu? Tiga bulan. Ya, tiga bulan dia kontrak. Setelah tiga bulan, kita kembali. Kembali lagi. Berarti kita masih bisa menjual lagi? Ya, ini kita pindikin lagi nih. Sudah sampai ini kontraknya. Oh, masyarakat. Jadi kita pindikin lagi nih. Subhanallah. Jadi, produksi popaya California ini dikirim di mana, Puang Aji? Dikendari. Dikendari, Masya Allah. Subhanallah. Ini yang dia makan. Ini kan dia tidak berbisa, Ji. Katanya Puang Aji, ini yang bagus. Tapi saya lihat, ini yang bagus. Karena ini sudah masak. Kalau yang pasarang yang laku... Ya, beliau ini baru habis panen. Habis panen nilam. Tiga per empat hektare. Kemarin berapa sulingan? Kalau dua sulingan setengah. Maksimal minyaknya sekitar 40 kilo. 40 kilo, Masya Allah. Harga satu kilo? 440. Masya Allah. Ini begini juga waktu panen? Begini juga lebatnya? Iya, begini juga lebatnya. Masya Allah. Hampir sama. Masya Allah. Ini perlakuan apa yang dilakukan Puang Aji? Sampai dia rapat sekali begini. Ini, Pak. Yang apa? Kepatikang yang... Kepatau, Anung, apa? Multipator. 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 Iya, baru... Dipupuk. Dipupuk. Pupuk apa yang dipakai? Posca. Posca. MPK MPK. 15. Subhanallah. Umur-umur saya pergi di Lahan perkebunan Baru kali ini Puan Haji Nurdin mengajarkan saya Tentang arti kehidupan bertani Ini apa artinya ini menanam bunga Apakah Puan Haji ada cewek di kebun ini Kenapa tanam bunga Biasanya orang ada bunga Ada baunya Untuk mengusir lalak buah Tujuannya untuk mengusir lalak buah Untuk kelombok Jadi baunya ini lari ke timur Ke sana Kalau dari barat angin tanam Di sebelah baratnya supaya udaranya lari ke sana Lalak buahnya tidak suka baunya Tapi memang hanya khusus Kalau anak-anak kita masih kecil ini Namanya bunga tai ayam ini Ya Bunga tai ayam Karena musuhnya kayak tai ayam Itu baunya itu yang anu Ngaji di mana kita dapat ilmunya Sampai dapat mau terinspirasi tanam begini Saya punya orang tua dulu Dia tanam di Pematang Jadi saya bilang oh bisa ini Kan kalau rambogis dulu bilang nango 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 Sama nango yang sunti-sunti buahnya Kalau bahasa Lawan sangit Anunya lawan sangit Tidak mau begini Jadi saya uji coba untuk di Lombok Ternyata Jadi berhasil Berarti ini insya Allah bisa kita budidayakan di sawah Ya bisa Untuk di pematang sawah Di pematang sawah bisa Seperti zaman-zaman Daripada kita beli obat wereng Merusak juga padi Apa itu Makanan kita beracun semua Wah subhanallah Ini Punga ngaji Apanya yang diambil ditanam Kembahnya pak Kalau sudah celah kayak begini Tapi ditunggu dia layu Ya Artinya sudah tua Jatuh sendiri Banyak Sekarang kita berada di Bendungan Mendoke Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton